Harus bisnisnya itu sampai juga setelah itu lebih baik supaya kalau berjalan dengan pertimbangan ini. Kita tuan-tuan mau kementerian berhubungan bahwa yang menggunakan pesawat, Bapak juga yang menemukan perang juga, karena inilah saya lihat situasinya Pak. Itu masuk yang bisa dengan kapan pasti dengan perang. Kita memperkenalkan di pesisif Pantai sepanjang pesisif dari Pasir Putih sampai ini, kita memperkenalkan dengan masyarakatnya. Sehingga semuanya bisa kita kenal-kenal. Dan saya minta juga para menis juga harus... Itu uang karantina. Kalau punya jalan-jalan, berarti suku keluarganya lebih bersembunyi. Ini harus diperbedaan. Saat ini edukasinya baik. Karena masyarakat tidak paham tentang edukasi dan karantina lagi. Karena lebih tepat. Karena kalau kita pakai tesnya, pakai swab salingnya, bersama kita semua, covid. Yang pilih di Indonesia, pasti covid. Jadi harus ditingkatkan dengan sambil efisial, lalu diandakan bahwa yang bersempurkan itu covid. Kalau cuma flood data, tidak menyampil itu. Bahwa dia covid atau tidak. Yang membuat masyarakat taruh di dunia Bapak, Itu kalau seseorang sudah indikasi covid. Itu semua orang tidak mau mendekat. Lari. Ini kejadian tadi malam di mesin kami. Kita mau sholat. Mau sholat. Bisa ada satu yang informasi dari bawa saya itu bahwa dia covid. Akhirnya semua tidak jadi sholat. Di sholat. Karena itu terawat juga. Setelah suai. Dia balik. Belum dapat hasil. Sudah pulang. Artinya mati. Kita tiba-tiba masuk musjid. Informasi sini kita konfirmasi balik ke tim. Ternyata ada yang covid. Langsung dikit ke musjid. Artinya kita juga tidak bisa berdiri di satu saat. Biasanya ini juga tak. Jadi pengen-pengen. Jadi. Sebenarnya covid ini sudah masyarakat yang ketakutan. Yang belum terjangkit. Yang dikatakan secara kesempatan. Akhirnya. Yang sakit ini malas terbuang. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mau melakukan surat. Lari-lari. Di titik-titik. Padahal itu kan semuanya memiliki kebaikan kita. Jadi ya. Hal-hal dari pada penekanan-penekanan khusus. Saya kira itu saja yang saya bisa tahu. Dari kapal lapu. Kapal belum bang. Baik dari Maluku. Karena kita sekarang dalam posisi dikurung oleh semua. Jadi. Kalau tidak diperkenalkan. Sia-sia. Karena. Kita juga. Punya. Kondisi. Eee. Eee. Kondisi. 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 Tapi pasti hari ini juga ada. Juga pasien Covid. Itu untuk ini. Itu untuk petugas. Ya. Untuk petugas kesehatan. Jumlah pasien sudah 25. 25. Naik lagi. Tambah 5. Naik lagi. Untuk petugas kesehatan sendiri. Hari ini pasti ada. Ada. Ada tambah 8. Belum dengan hasil terakhir ini. Badi saya. Kondisi. Belum. Dapat. Belum. Belum sampaikan. Berapa yang positif. Setelah. Yang jelas. Yang sudah diperiksa. 90% kemarin itu. Eh. 10 yang positif. Oke. Dan positif. Dan positif. Dan positif. Eee. Amir. Amir. Ya bukan positif. Tapi mau melahirkan. Jadi kalau mau masuk gerok operasi. dan seorang antigen yang positif yang berarti diperlakukan protokol kesehatan jadi dokter yang melakukan tindakan memakai BDL-33 BDL-33 yang BDL-33 ya yang BDL-33 ya, pakai batu hasmat hasmat bahwa COVID itu memang ada memang tidak kini akan pakai ada dan mematikan saya kira itu saja nah, seperti itu kalau kita mau tegas harus tegas terima kasih dengan masalah jadi laku ya itu harus dari atas dan harus tegas yang berkontok yang kedua terkaitkan dengan yang masuk dari luar kalau yang masuk dengan pesawat tidak tapi dengan kepala uti yang sudah tidak ada lagi saya dengar ada yang masuk di kuat kapi yang mengalir dari arah kuat itu positif positif swap-swap yang asal swap saja saya akan mengomong kalau sesuai begitu yang memang bisa tidak bisa mudah saat ini kami baru selesai bersama dengan Pak Kopi Bra termasuk dengan Gorong Perusahaan dan BDL-33 termasuk Pako Adat dan beberapa usur panggungan untuk menampaikan alasan dan kursi prinsipnya semua kursi ekolet dan pemerintah mendukung peluh karena kalau kita biarkan pasti akan lebih lanjut lagi dan Kabupaten Pak Pak tadi bisa kelanjakan dari Kabupaten di depan itu dia kami perlu membelak petang jadi kegiatan apa saja di batas ini di batas ini adalah kegiatan keluar masuk masyarakat dari milik satu ke milik dari satu ke milik ke milik yang dari masyarakat ke pasar dan kemudian di situ kita perkenalkan semua semua harus membeli juga membeli membeli masker kemudian berumun itu itu sampai kapan hari 12 hari 12 hari 12 hari 12 hari masih banyak berhasil juga harus banyak ke yang terima kasih karena ini memang beraturan kalau kita menjel kembalian kalau itu membatasan termasuk ke tempat juga termasuk ke tempat yang kurang tempat kita saja jadi di antara kutas pemerintah pun kami sejauh mana penanganan dari fokus ini iya tadi kita sudah rapat lagi dari sekolah distrik dan sekda kita sudah minta untuk mempercepat proses ini tetapi langkah alternatifnya kami akan menggunakan karena belanja tidak terduga yang ada di umum daerah sehingga kita akan berhenti fokus ke sana tetapi menggunakan aturan juga penggunaannya sehingga tidak mendapatkan dobolan terjadi kesiapan APD sendiri dari APD sudah ada teman-teman kesehatan tersebelumnya ada yang sudah diadakan memang kita ketersediaan para medis kemudian tenaga dokter ini juga seluruh kami antisipasi termasuk juga dengan beberapa obat yang kita ini juga sangat terbatas sehingga sudah dalam kelangkah antisipasi yang sudah benar supaya masalah swab ini harus sungguh-sungguh diterapkan tidak boleh lagi yang sangat swab yang nanti persediaan kena corona orang-orang yang ada orang-orang orang-orang yang ada orang-orang yang kembali kembali pada babak tadi sampai tadi semacam malah kena corona yang jalan-jalan kita kena corona sehingga mong susah di pdc para kada itu malam mari kita selamat selamat Oh Oh Baik, tadi ini final untuk melakukan itu di bacaan akan besok pada masuk di rumah ada? ya tempat cuma ada, kami tetap masih memberikan kematan tapi kita juga akan di Terima kasih.